DPR lempar balik bola panas RUU perampasan aset ke pemerintah. Kok dibilang kami menghalang-halangi OPPO IKI? RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah. Dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu, dia akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jadi saudara sekarang bangun kalau saudara cinta kepada bangsa ini karena bangsa ini adalah masa depan saudara dan masa depan saudara adalah bangsa ini. Camkan dari sekarang bahwa saya akan menjaga bangsa dan negara ini dengan menegakkan keadilan. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya. Pembatasan uang kartel sama ini RUU yang mana ya? Pak presiden, kalau pembatasan uang kartel pasti duit nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak isah Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Maki sangat mendukung segera disahkannya undang-undang perampasan aset, undang-undang pembatasan transaksi uang kartel. Dan sebenarnya ini masih harus dilengkapi sekalian tiga paket undang-undang yaitu undang-undang tentang pembuktian terbalik. Sehingga dengan disahkan tiga undang-undang ini akan sangat membantu pemberantasan korupsi. Dan otomatis juga akan membantu menaikkan angka indeks persepsi korupsi kita. Dan ini sebenarnya undang-undang ini sudah terkatung-katung sekian lama, hampir 12 tahun. Dan nampaknya teman-teman DPR Senayan belum welcome terhadap ini. Dan mudah-mudahan dengan presiden bergendak penuh ini nanti DPR akan menyetujuinya. Cuman memang bagi saya secara logis kan beliau menyampaikan logika ya. Ini sudah sibuk-sibuk. Tapi kalau bicara tanggung jawab, sibuk tidak sejuk, sibuk ya harus dilakukan. Karena ini heboh kan gara-gara peristiwa ini, bukan soal tanggung jawab. Karena sudah ada di list prolinas jangka panjang sebenarnya. Nah tidak dilakukan relasinya dengan ketua umum. Jadi kesan yang ditangkap publik adalah ketua umum sedang menghalang-halangi niat baik membuat undang-undang perampasan aset. Pagi pemerintah untuk segera mengirimkan draft rancangan undang-undang perampasan aset jika memang serius ingin melakukan pembahasan. Menurut anggota komisi 3 DPR Arsul Sani, bola panas pembahasan RU perampasan aset ada di tangan pemerintah. Mengingat RU itu merupakan inisiatif pemerintah. Arsul menegaskan hal ini guna menjawab tudingan publik yang memberi kesan bahwa DPR ogang membahas RU perampasan aset. Padahal posisi DPR menunggu pemerintah mengirimkan draft serta surat presiden terkait. Artinya apa? Artinya naskah akademik dan naskah RU-nya harus pemerintah yang menyiapkan. Setelah disiapkan, diadarkan di kementerian atau lembaga terkait. Semua sudah paraf. Disampaikan kepada presiden, presiden menyampaikan ke DPR, kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dikutip Kamis 6 April 2023. Menurut Arsul, apabila mekanisme itu sudah dilakukan oleh pemerintah, namun ternyata tidak ada pergerakan dari DPR untuk melakukan pembahasan menjadi wajar jika DPR disalahkan. Kalau tidak dibahas oleh DPR, baru DPR-nya dimaki-maki. Memang mau menghalangi ini? Pokok sekarang naskahnya ada di mana saja posisinya nggak jelas. Kok dibilang DPR-nya nggak mau bahas atau menghalangi-halangi? Iki, opo, iki. Gitu lho, tutur Arsul. Hal senada juga ditegaskan anggota Komisi 3 Taufik Basari, yang mengatakan status RU perampasan aset merupakan RU inisiatif pemerintah, lagi dalam prolegnas jangka panjang. Jangka menengah dan prolegnas prioritas 2023. Terima kasih telah menonton!